Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai moms kali ini sesuai dengan janji Uma pada video sebelumnya Umar akan men-share bagaimana terapi speciale kepada anak saya asking simak terus video ini sampai selesai ya yang pertama moms bisa memijat titik-titik pada bibir atas yang mau sekitar hidung ditarik ke atas begitu juga untuk bagian bawah dagu sekitar dagu kemudian moms bisa memijat pipinya senyaman mungkin ya mams pada anak kita karena pengalaman sama aslin juga di awal-awal tuh nggak nyaman sampai sekarang juga masih kurang nyaman sih karena kan anaknya aktif kalau diambil dan dilakukan pemijatan tuh dia kadang risih banget nah bisa dipijat bagian pipi luarnya menuju ke perlahan juga ya mams dari atas kebawah dari bawah juga ke atas selanjutnya pidet juga di bagian telinga ya mams nah pada bagian telinga bagian telinga ini dipijat dari atas kebawah dan dari bawah ke atas dengan hitungan 1-4 1 2 3 4 kemudian dilipat ya mams nah lipat ini pelan-pelan ya setelah dilipat pijat tarik ke atas kemudian pijat tarik ke bawah dan lakukan hal yang sama juga untuk telinga bagian kirinya dan yang terakhir kita pakai alat ya mam terapinya nah alat ini Uma pakai tetesin madu dikit supaya aslin juga mau kemudian madunya juga madunya bagus mam karena ini madu hutan asli nah caranya ini kita bisa menyikat langit-langit mulutnya kemudian rahang-rahangnya bagian dalam kita kasih rangsangan ya mams juga yang paling penting ada lidahnya lidah bagian dalam dan pinggir juga ujung-ujungnya kita kasih rangsangan dengan menyikatnya pelan-pelan nah ini sih perkembangannya bagus banget mams sudah satu bulan saya lakukan ini dan Askim sekarang sudah mulai bisa mengucapkan kata apa itu apa ini apa dia sudah sering mengulang selanjutnya kita gunakan alat terapi berikutnya ya mams saya pakai semakin madu lagi sedikit kalau yang ini untuk digigit ya Mam karena dia dari karet Nah kenapa digigit karena biasanya anak yang spitulo itu malas munyah Nah jadi ini untuk melatih gigit mengunya dan supaya otot-otot terahannya tidak takut Oke Mams mungkin cukup sekian yang dapat saya bagikan terapi selanjutnya untuk anak saya Askim nah terapi ini saya lakukan tiga kali dalam seminggu ya Mams enggak setiap hari banget karena sebenarnya disesuaikan dengan moodnya anak itu sendiri semoga ini bermanfaat ya Mams jangan lupa untuk memberikan dukungan di channel ini dengan subscribe like dan dan share ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh